Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-ladhina an'amta alayhim Wairi al-mawdub alayhim Waladdalin Rabbi ufirli wal walidayya Walil mu'minin amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Amin 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 Ya rabbal alamin Alhamdulillah Anak-anakku kelas 5 Sekarang kita Memasuki bab yang kedua Yaitu tentang Badan Otonom Yaitu Fatayat dan IPNU Yang pertama adalah Fatayat Apa sih Fatayat itu? Merupakan organisasi Pemudi Atau wanita islam Bagi anak-anak yang Bagi anak-anak Tolong dipersiapkan Buku tulisnya ya Karena ini Pelajaran tentang sejarah Fatayat dan IPNU Merupakan organisasi Pemudi Wanita islam Berdiri pada tanggal 7 Rojab 1369 Hijriah Atau 24 April 1950 Disahkan Pada muktamar NU Ke-18 Di antara Perintisnya adalah Murtasiyah Dari Surabaya Kuzaimah Mansur Daring Resik Aminah Dari Sidorjo Anggota Fatayat NU Maksimal Berusia 40 tahun Saya ulangi lagi Fatayat NU Merupakan Organisasi Pemudi Wanita islam Berdiri pada Tanggal 7 Rojab 1369 Hijriah Atau 24 April 1950 Disahkan Pada muktamar NU Ke-18 Di antara Perintisnya Adalah Murtasiyah Dari Surabaya Kuzaimah Mansur Daring Resik Aminah Dari Sidorjo Padahal Anggota Fatayat NU Maksimal Berusia 40 tahun Berikut ini Lambang Tujuan NU Tujuan Fatayat NU Yang pertama adalah Membentuk Pemudi Atau Wanita Muda Islam Yang Bertakwa Dua Mewujudkan Rasa Kesetiaan Terhadap Asas Akidah Dan Tujuan NU Tiga Mewujudkan Masyarakat Adil Dan Makmur Jadi Sasarannya Adalah Para Dua Di atas Dua Lai Berdaun Berarti Fatayat NU Tidak Lepas Bimbingan Dari NU Dan Muslimat NU Jadi Ini ada Tegaknya Melati Di atas Dua 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 Berarti Fatayat NU Tidak Lepas Bimbingan Dari NU Dan Muslimat NU Tiga Ada Bunga Bunga Melati Dalam Bintang Berarti Fatayat NU Berlandaskan Perintah Allah Dan Rasulnya Ada Bintang Besar Ya Disini Ada Bunga Melati Berarti Fatayat NU Berlandaskan Perintah Allah Dan Rasulnya Empat Ada Delapan Bintang Empat Dan Empat Berarti Empat Megab Dan Empat Gulafa Urosyidin Lima Dilingkari Tali Persatuan Berarti Fatayat NU Tidak Keluar Dari Aswajay Tali Ada Tali Persatuannya Enam Dilukis Dengan Warna Putih Di Atas Warna Hijau Berarti Kesucian Dan Keperai Ada Gambar Jelasnya Nah Ada Bunga Melati Di Dalam Bintang Ini Tangkai Dari Dua Daun Ya Kemudian Ada Tali Persah Persatuan Lanjut Kemudian Poin Yang Kedua Adalah IPNU Singkatan Dari Ikatan Pelajar NU Dirikan Pada Tanggal 20 Jumat Delafir 1373 Hijriah Atau 24 Februari 1954 Basis Gerakan NIPNU Adalah Kalangan Pelajar Remaja Santri Kalau Tadi Fatayat Adalah Pemudi Atau Wanita Muda Islam NU Sebelumnya Bernamakan Sebelumnya IPNU Ini Ikatan Pelajar NU Ini Bernamakan Ikatan Putra NU Ada pun Tujuannya Satu Membentuk Putra-putra Bangsa Yang Bertakwa Kepada Allah Dua Terlaksananya Syariat Ahlusunah Wal Jamaah Kemudian Lambang IPNU Satu Makna Hijau Melambangkan Kesuburan Kuning Melambangkan Ikmah Dan Putih Melambangkan Kesucian Ada pun Bentuk Bulat Bentuknya Bulat Bermakna Istiqomah Kemudian Tiga Titik Di antara Huruf IPNU Satu Dua Tiga Bermaknakan Islam Iman Dan Isan Kemudian Enam Strip Pengapit Huruf IPNU Bermakna Rukun Iman Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini Bermakna Rukun Iman Kemudian Ada Dua Kitab Satu Dua Bermakna Al-Quran Dan Hadis Kemudian Ada Dua Bulu Angsa Berarti Gabungan Antara Ilmu Agama Dan Ilmu Umum Kemudian Dua Sudut Bintang Lima Dua Sudut Bintang Lima Bermakna Rukun Islam Satu Dua Tiga Empat Lima Lebih jelasnya Lagi Ini Ada Tiga titik Ada Enam Strip Ada Dua Bulu Angsa Ada Dua Kitab Ada Lima Sudut Bintang Dan Bentuknya Lingkaran Untuk Pembahasan IPPNU Akan Dilanjutkan Dalam Pertemuan Selanjutnya Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh